Organisasi Kemahasiswaan Cipayong Flux Banyuwangi mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga kerukunan dan persatuan pasca pemilu 2024. Sebab dalam pemilu kemarin tercipta polarisasi antara pendukung masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini disampaikan Ketua Pengurus Cambang Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Banyuwangi M. Hadad Awwi Nasha Fialah usai bertemu dengan Kapolresta Banyuwangi. Dialog itu juga diikuti organisasi mahasiswa lain yang tergabung dalam Cipayong Plus Banyuwangi yakni Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI dan Ikatan Mahasiswa Muhammad IMF. Terkait dengan pemilu Cipayong Plus dengan Kapolresta sepakat bahwa ia tetap menjaga dan mengawal kondusivitas dan pengawalan pemilu terkait dengan kondisi kedamaian dan persatuan di Banyuwangi. Mereka juga menyoroti kabar tentang hak angket yang belakangan ini marah. Dia menyebut Cipayong Plus Banyuwangi sepakat bahwa hak angket itu hanya upaya politis saja. Menurutnya walaupun hak angket ini salah satu upaya dalam berdemokrasi. Ya kami terkait dengan pemilu ada yakni pertama bahwa kami dengan Kapolresta sepakat dengan Cipayong sepakat bahwa kami tetap menjaga dan mengawal kondusivitas dan pengawalan dari pemilu. Terkait dengan bagaimana kondisi kedamaian dan persatuan di Banyuwangi khususnya terkait dengan isu-isu yang hari ini marah seperti hak angket dan sebagainya. Kami Cipayong plus Banyuwangi sepakat bahwa hak angket itu hanya upaya politis saja. Serta hak angket ini walaupun upaya dalam berdemokrasi tapi hak angket ini sepertinya tendensi untuk upaya politis. Karena bagaimanapun kami mengapresiasi KPPS, mengapresiasi PANWAS, mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan pemilu dengan tertib lancaran mendamai. Sementara itu Kapolresta Banyuwangi Kombespol Nanang Haryono mengatakan dalam pertemuan dengan mahasiswa yang tergabung dalam perkumpulan Cipayong plus Banyuwangi. Mahasiswa mengapresiasi kinerja dari kepolisian dalam menjaga kondusivitas harikam TIPMAS khususnya di Banyuwangi. Para mahasiswa itu juga mengapresiasi kinerja KPPS dan petugas dari KPU, Bawaslu dan semuanya. Rata-rata adik-adik ini menyampaikan apresiasi. Terutama, yang jelas satu, kinerja dari kepolisian untuk bisa menjaga kondusivitas harikam TIPMAS di Banyuwangi khususnya. Terus apresiasi kepada KPPS, pada petugas-petugas dari KPU, dari Bawaslu semuanya. Sehingga sampai dengan hari ini semuanya sudah berjalan dengan insya Allah aman, tentram, damai. Sekarang tinggal penghitungan yang ada di tingkat kabupaten, insya Allah itu sudah berjalan. Tinggal, terakhir adalah tanggal 4, yaitu hari Senin. Dan selasa, tanggal 5, harus sudah dikirim ke tingkat provinsi. Kita berdoa, tinggal beberapa hari lagi penghitungan selesai dan pengawalan, pengamanan kita maksimal, kita laksanakan di tempat penghitungan tersebut.